Hai jarum super versus UC ya pakai ini akan jadi game yang mudah oleh UC soalnya dari partai kemarin juga UC juga terlalu telat gini ya Oke link langsung di-ban hai 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 oke you do your team is atau ah super baga akan maka metah Roger Roger lagi bisa jadi sih heper Roger ya seperti yang kita tahu dari kemakmat dia bisa sampai ke babak 16 besar ini cukup baik juga permainan dari jarum super ya oke lebih memilih Esmeralda untuk di-ban season 4 kapan bang? ditunggu infonya ya ditunggu infonya season 4 yang pasti setelah final nanti kita akan infokan ayo teman-teman jangan lupa jempolnya aduh yang nonton jangan pelit-pelit jempol dong karena di 300 like kita ada skin giveaway skin epic ya tentunya jangan lupa tinggalkan tanda seru notify spasi nick atau ID mobil legend kalian di kolom komentar ayo ini masih partai pertama guys masih partai pertama jangan sampai ketinggalan momennya ya sekali lagi jempolnya tanda seru notify spasi ID atau nick mobil legend kalian ya popol 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 iloi kah? dua support ataukahSenper popol popol gimana ini ayo apakah diambil Roger nya kah? atau ke Oh Kufra Siro dari tim Yusi mana bang ya Gak tau jangan tanya saya ya Tanya manajernya ya Apakah Aldous dipakai oleh Yusi? Aldous wow Tumpen-tumpenan dari tim Yusi memakai Aldous ya Apakah meremehkan dari tim Jarus Super Ataukah, ya kita gak tau guys Gimana pola permainan dari tim Yusi sendiri Tumpen ini memakai Aldous di match pertama ya Apakah menggunakan base of 3 Jadi masih ada kesempatan untuk Mencoba membaca permainan dari tim Jarus Super sendiri ya Ben karakor Oke, cowok di band Wow Ini dari Yusi gimana nih ya Oke Bruno nya di band Karena kita tau Yusi sendiri kan hero andalannya Bruno Tapi jangan salah Masih ada Lancelot Yuh hati-hati Kayaknya Tim Jarus Super Udah Udah ngedown duluan ya Sepertinya ya Oke Roger Udah mulai keliatan Roger Oke Langsung diamatkan saja Roger nya Xbox Oke Kemungkinan akan menggunakan Hyper Roger disini guys Hilda kah diambil Waduh Kayaknya tim Yusi meremehkan tim Jarus Super Tapi kalau kita Aldous juga cukup sakit sih Kalau memang di Hyper Tapi ada Lancelot disini Wow No tank guys Balmoth kah yang jadi tank disini Popol tank Ini meta dari Yusi sendiri Agak sedikit membingungkan viewers ya Waduh Apakah hanya sekedar membaca permainan dari Jarus Super Pengen berlama-lama Menurut Pak Adi gimana Dari Grafik Yusi sendiri Agak sedikit Dari 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 Untuk pengalihan aja ya Jangan sampai dari tim Jarum Super Lebih fokus ke arah Aldous nya Bisa jadi Bisa jadi nanti kalau tim Jarum Super Lebih fokus ke arah Aldous Lancai pun bisa Rifle Bisa Rifle Betul Yang mungkin jangan terfokus ke arah Aldous aja Yang mungkin sebenernya agak bikin Jarum Super juga Oke kita tunggu Dia nge-press Dia nge-press Aldous nya Dia bisa Jarum Super Bisa prepump Dia nge-press ke arah Lancai nya Aldous nya bisa prepump Oke Ini kalau kita lihat dari Lancai sendiri ya Oke kita lihat dari kedua tim Apakah aman masuk aja Oke dari Jarum Super bergerak Dari Yusi juga sudah bergerak Bergerak ya Jadi aman mungkin ya Oke Bang Hadi Lihat posisi Yusi Gua melihat posisi dari tim Jarum Super ya Oke Oke dari Valir nya sendiri Tidak bergerak Apakah masalah sinyal Hiper lagi sepertinya dari Yusi ya Sedangkan Roger nya sendiri juga pasti sudah otomatis hiper Karena tidak memakai assassin ataupun marksman disini ya Oke Akan jadi kontek Oke kita lihat Balmon nya Selalu first blood kah Balmon nya salah langka Bibi ingin mempink off seorang Valir Tapi Valir nya masih bisa survive Nice Dari permainan Jarum Super ya Bibi ingin mempink off sepertinya lagi war Ya kita akan sambil melihat guys ya Kalau memang ada yang lukun Mohon maaf ya Jadi semuanya kita suruh semua guys Suaranya kecil bang Cek cek Suara apanya nih yang kecil Suara apanya yang kecil Oke masih joning joning aja Kita lihat disini aldos nya mengambil posisi offliner Bersama dengan popolo Kita lihat apakah bawahnya Bawahnya sepertinya connect Oke Langsung hilang guys ya Kita lagi melihat persiapan war Ternyata di bawah sudah kena duluan guys Otomatis lancer nya langsung Connect ke arah mid nih ya Mengamankan area Bottom line nya dari Yusi ya Oke apakah Uranus bisa mendapatkan Turet di arah bottom line Oh langsung dipotong saja Malam bang Maren malam bang putra Selamat malam Oke Uranus nya cukup sakit juga guys Dari tim Jarum Super ya Ada apakah dari tim Yusi sendiri Apakah dari tim Yusi sendiri Hanya melonggarkan waktu Karena kita lihat tadi di Lobby memang dari tim Yusi masih posisi di jalan Apakah ini orang lain yang memakai akunnya Untuk mencoba Menjaga aman daripada disqualifikasi tadi Ataukah hanya sekedar membaca Pergerakan dari Jarum Super Sehingga bisa Mendapatkan poin di match kedua nanti Tapi yang kita lihat disini Dari tim Jarum Super sendiri juga cukup tebal ya Karena ada Uranus dan Kufra Dengan Hyper Roger Kayaknya formasi yang cukup bagus Sedangkan dari tim Yusi sendiri tidak memakai tank Dan mengandalkan Balmon Sebagai offlaner disini Oke 3-0 sementara Unggul Jarum Super ya Masih belum ada Pergerakan dari Yusi sendiri Apakah Oh nice Jadi ayam geprek di arah boat landnya ya Sedangkan di arah mid Kayaknya masih coba farming-farming Lancenya juga masih coba berfarming-farming manja Dengan solo jungling disini Tanpa adanya backup-an Karena mungkin udah merasa pede gitu Di level 8 Wow level 8 cukup cepat ya Cukup cepat Makanya cukup cepat Sedangkan Roger nya sendiri masih level Apakah terpik off disini Oke Kufra nya langsung terpik off Nice Inilah Lebih terfokus keadaan offlaner-offlaner nya Jadi Dari segi si Ancelot nya juga Sedikit Ya beneran Terpaham gitu kan Terpahami Karena dibiarkan solo jungling Kayaknya lanjut cukup Cukup Peti ya Oke Ditambah Inilah Terfokus ke Kurang Terfokus ke Armon Terfokus sekarang Agus gitu kan Tapi kita lihat apakah Atapnya Oke Nice Inilah Lanjutnya langsung bisa Wow Apakah tadi cuma sekedar Ngepor dari tim UC ya Oke Satu untuk satu Di arah mid nya ya Hati-hati Empat sama Mulai terkejar Mulai terkejar Gold dari Janus Super pun Sudah mulai Kesalip ya Jangan sampai lengah Dari Janus Super Jika ingin Menangkan Match pertama ini ya Tapi kita Pokoknya Sudah mulai connect Di sini Di arah Bah biru Dari tim Janus Super Tapi kupanya langsung Connect Tapi Luwoi juga Udah siap-siap Lanjutnya Siap-siap Begini Apakah Terjadi kontes Di sini Apakah terjadi kontes Oleh popol Langsung Digigit Tapi ada Uranus Masih Langsung 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 Darum Ya Dari tim Jerem Jerem Ah Dasarnya Terpik Poh Berudukan Perugian Banget Colab Dan Merah Ah Tidak Dari Rojak Masih Tad Nambil Up Ada temen Udah War Di depan Sakit 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 Cukup Cukup Liar Uci Ternyata ya agak sedikit nah ini lah itu super untuk pergerakannya tetap mesti-mesti kemana koneknya sama sekali tidak bisa membaca kita pun sebagai host nah cukup cukup membingungkan ya pergerakan dari UC sendiri karena inilah yang tadi yang tergobong karena tim jarum super lebih pokok karena openernya press aldosnya ngepress Balmone tanpa adanya makasih ataukah turet ataukah bisa langsung aja ulti tapi popolnya masih bisa survive Oke Roger Apakah masalah nge-like di sini masih berdiam Oke recall ternyata Oke gold sudah meninggalkan hampir 4000 di sini ya dan stak aldos untuk otomatis ya free farming disini di stak Oh lihat balmonek giling spree deh balmonek killing spree Wow hati-hati jarum sumber jangan sampai lengah tapi kayaknya sih kalau ngeliatur anusnya pun dari pol permainan jalan super muda udah ngedown duluan kayaknya ya udah terintimidasi dengan nama ini bingung di bingung nih mau fokus arah karena karena kedua biar nge-nge ikut tangguh gengki murah dosah untuk pick up guys tanpa adanya celah sedikit pun waduh oke nice enggak pun juga pecah imortal tapi masih bisa tapi masih ada aldos yang akan connect ke Xbox masih berdiam-diam ke belakang saja Wow langsung dong lancenya pintar sekali membaca pergerakan dari Aldo nah iya kan apa gua bilang di awal tadi ternyata kebukti karena dia lepokos karena uplanernya sangka memperhatikan selurang langseng waduh sama disayangkan match pertama ya kira kita kira jarum super bisa ngambil poin ternyata cukup berat juga ya Hai 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 masih bisa telepon kok jauh sekali Wah lojernya kemana tadi koneknya karena telepon tadi agak sedikit lari ya lojernya ya hati-hati digeprek hati-hati digeprek Bum masih bisa survive tapi ada aldos yang connect dengan ultinya hai 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 satu kali tunggu kan jadi ayam geprek guys ya sama-sama tukang ayam mereka kayaknya sekarang sisi positif ke kapal pergi jauh super dia lebih of baru terus ke arah lancenya seorang lancen dia peribang lagi eh seorang lancenya peribang lagi gitu kan kali ini menghidupkan cepat sekali menghilangnya don't roll farm first Oke santu untuk santu santu untuk dua kayaknya memilu tapi lancen sudah bersiap-siap 1411 level yang cukup jauh oke Yusi bercanda aja masih bisa menekan tim jarum super guys apalagi kalau serius ya gimana nih ceritanya nih oke Oh bersikapuri jadi ayam geprek ternyata cukup sakit Balmon ya apakah ini jadi game yang mudah buat Yusi untuk di partai di match pertama ini ataukah jarum super akan langsung surrender ya kita tahu guys karena mungkin takut malu gitu ya udah lalu baik nyerah aja gitu ya ataukah jarum super akan mencoba peruntungannya di match kedua nanti karena kalau kita lihat dari gold aja udah selisih 11.000 banget cukup jauh sekali ya sepertinya suara bangkanya mah nggak seperti biasa kekecilan ini oke kita apkan lagi suara gua ya oke nice dari seorang Balmon oke satu dua hero sudah terpik off apakah X-Bog nya juga pulang masih bisa flicker tapi Aldosnya kayaknya nggak bisa pulang Aldosnya jadi korban hati-hati masih ada ultimate tapi langsung pecah saja masih diputar boom lihat guys cukup baik cukup baik hati-hati lifestyle dari Balmon cukup-cukup cepat ya Wow cepat apalagi kepada kalau ada create the union bom digeprek lagi tapi nggak kena siapa-siapa di situ ya apakah jadi n akan n dari match pertama oke lihat sakit sekali popo nice nice kufra tapi nggak berarti apa-apa hanya lance yang terpik off disini sedangkan Aldosnya juga siap ulti apakah langsung Lord disini diamankan sudah menit ke-12 ya jalan menit ke-12 sudah gold sudah cukup jauh ya goldnya udah hampir sisi 12.000 ya apakah teknik farming dari UC bisa di copy ya bagi teman-teman yang pengen nge-push rank atau pengen mabar dengan squad atau timnya mungkin strategi dari tim UC sendiri juga bisa dipakai walaupun dia nggak sesuai meta yang dipakainya ya di itu pun juga bisa membuat jarum super pun terdesak ya dan jarum super dia bingung mau nge-presurasi apa Aldos free farming lanceng free farming bom oke ternyata lancengnya masih belakang disini masih terjadi war oke dua hero sudah terpik off dari jarum super lihat dong Aldosnya pede banget tapi masih ada Valir disini coba memukul mundur dengan siring turretnya ya tapi lihat sakit sekali dembek dari seorang Balmon tiga bar hilang dari Valir ya hati-hati kita lihat Roger nya di lock oleh Aldos sekali tumbuh kah boom masih oke dua kali tumbuh hilang begitu saja dari lane of dawn ya kenapakah ini langsung di press N kah N kah match pertama ini wow langsung langsung di N saja jarum super ya kita aja bingung loh kita aja bingung pergerakan dari UC sendiri ke arah mana gitu ya kan kan en ng Terima kasih.